Kerajaan Majapahit Kehidupan politik dan pemerintahan Kerajaan Majapahit berdiri antara abad ke-14 atau 15 Masehi setelah Kerajaan Singosari jatuh Sebenarnya, berdirinya Kerajaan Majapahit sudah direncanakan oleh Kartara Jasa Jayawardana atau Raden Wijaya yang mempunyai tugas untuk melanjutkan kemegahan Singosari yang saat itu hampir punah Dengan dibantu Aryawira Raja seorang penguasa Madura, Raden Wijaya membuka hutan di wilayah yang dalam kitab para raton disebut sebagai hutannya orang tarik Desa tersebut dinamakan Majapahit yang namanya diambil dari buah Maja dan rasanya yang pahit dari buah tersebut Pada masa pemerintahan Raden Wijaya terjadi pemerontakan yang dilakukan oleh sahabatnya sendiri Setelah Raden Wijaya Wafat tergantikan oleh Jaya Negara putranya Jaya Negara dikenal sebagai raja yang kurang bijaksana dan lebih suka bersenang-senang Hal itulah yang kemudian menyebabkan para pembantunya melakukan pemerontakan Pemerontakan yang dianggap paling berbahaya adalah pemerontakan Kuti Dalam pemerontakan Kuti tersebut Gajah Manda menyusun strategi dan berhasil menghancurkan pasukan Kuti Dengan jasanya tersebut Gajah Manda diangkat sebagai Patih Kauripan tahun 1319 sampai 1321 dan menjadi Patih Kediri 1322 sampai 1330 Masa pemerintahan Tribwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani merupakan pementuk pemegahan kerajaan Tribwana Tunggadewi berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya tahun 1350 Tribwana Tunggadewi diteruskan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada Majapahit berada di puncak kejayaan dan mencapai masa keemasan Hayam Wuruk disebut juga Raja Sanagara Wilayah kerajaan Majapahit sangat luas melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang Seluruh kepulauan di Indonesia berada di bawah kekuasaan Majapahit Hal itu tidak dapat dilepaskan dari kegigihan Patih Gajah Mada Pada waktu itu diangkat menjadi Majapahit Salah Pada waktu itu belum dapat Pada waktu diangkat menjadi Mahapati Gajah Mada bersumpah bahwa tidak akan beristirahat jika belum dapat menyatukan seluruh Nusantara Sumpah Gajah Mada tersebut dikenal dengan Sumpah Palapa Isi Sumpah Palapa adalah Lamun Huvus, Kala Nusantara, Isun, Amukti, Palapa Amun Kala, Ringgurun, Ringseran, Tanjung Pura, Ringharu, Ringpahang, Dompok, Ringbali, Sunda, Palembang, Tumastik, Saman, Isun, Amukti, Palapa Yang artinya Setelah tunduk Nusantara Saya akan beristirahat Kemudian Sesudah kalah Ringgurun, Ringseran, Tanjung Pura, Ringharu, Ringpahang, Dompok, Ringbali, Sunda, Palembang, Tumastik Barulah saya akan beristirahat Daerah Kekuasaan Majabahit Menurut Kidab Nagar Kartagema Pupuh 13-17 Meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Pulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumastik Dan sebagian kepulauan Filipina Majabahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siamburma, Bagian Selatan dan di Vietnam Serta mengirimkan dutanya ke Tiongkok Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berpiwabak Dibentuk badan peradilan yang disebut dengan Sabtopapati Disusun juga kitab hukum oleh Gajah Mada yang disebut dengan Kitab Kutaramanawa Untuk mengatur kehidupan beragama dibentuk badan atau pejabat yang disebut dengan Dharma Diaksa Di Majabahit dikenal dua Dharma Diaksa Berikut dua Dharma Diaksa tersebut Satu Dharma Diaksa Ringkasa Iwan yang mengurusi agama Siwa atau Hindu Dua Dharma Diaksa Ringkasa Gatan yang mengurusi agama Buddha Dharma Diaksa tersebut dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pejabat keagamaan yang diberi sebutan Sang Pemegat Dalam membina hubungan dengan luar negeri Kerajaan Majabahit Mengenal motto mit reka satata yang artinya negara sahabat Mau perkembangan sastra dan budaya Kerajaan Majabahit Bidang sastra pada masa pemerintahan Hayam Wuruk mengalami kemajuan Karya sastra yang terkenal adalah kitab negara rekertagama yang ditulis pada tahun 1365 Masehi oleh empu prapanca Selain menunjukkan kemajuan di bidang sastra, kitab negara rekertagama juga menjadi sumber sejarah Kerajaan Majabahit Selain negara rekertagama juga ada sutasoma yang disusun oleh empu tantular Kitab sutasoma berisi kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia Yaitu Bineka Tunggal Ika Dalam bidang seni bangunan juga berkembang Banyak bangunan candi dibuat seperti candi penataran dan sawentar Yang ada di sekitar belitar, candi tiga wangi dan surawana di dekat parek ketiri Serta candi tikus yang ada di trawulan Runtuhnya Kerajaan Majabahit disebabkan oleh beberapa hal seperti ketidakpuasan sebagai besar keluarga raja Setelah turunnya Hayam Wuruk Adanya perang para regrek yang telah melemahkan unsur-unsur Kerajaan Majabahit Raja yang berkuasa setelah Hayam Wuruk tidak mampu mengembalikan kejayaannya Serta semakin meluasnya pengaruh Islam Terima kasih telah menonton!